Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya doa semoga sahabat semuanya diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah untuk yang sakit segera diangat penyakitnya dan sembuh seperti sedekalah oke untuk video kali ini kita akan mencoba berbagi untuk apa cara mengganti konektor baterai disini baterai di fork teman rekron untuk tipenya 5700 series atau RR ya untuk housingnya disini pecah ini 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 housingnya udah pecah ini baru saja kita lakukan penggantian dan untuk cara menggantinya pertama untuk cara menggantinya pertama kita lepas cover joknya ini dulu ya karena ada di dalam sini kita buka ya oke setelah kita buka disini ketahuan kemudian disini ada bolt atau baut ya disini untuk kuncinya kunci 12 nah disini ada 2 kemudian kita lepas 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 dengan kunci shock terus kemudian dari sini oke dari sini oke dari sini kita lepas penguncinya dua-duanya kita lepas penguncinya setelah lepas bautnya juga udah lepas untuk housing untuk housing konektornya kita tarik oke untuk cara pemasangannya kita masukin lagi satu persatu ya untuk perlu diketahui untuk bagian atau ini oke untuk jadi catatan untuk positif negatifnya disini untuk warnanya merah dan hijau jangan sampai terbalik cara pemasangan dihosing konektor baterainya karena nanti akibatnya bisa fatal disini perlu kehati-hatian oke kemudian setelah kita pasang kita balikin lagi untuk cover joknya udah jadi oke saya kira cukup sekian untuk video kali ini tolong komen jika ada yang salah dengan video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih